Warga Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen laporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Polres Kebumen dari audit yang dilakukan oleh Forum Masyarakat nilai nominal yang diselewengkan mencapai Rp330 juta. Dugaan penyelewengan ratusan juta rupiah anggaran dana desa atau DD Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dilaporkan ke Polres Kebumen oleh Forum Masyarakat Peduli Desa atau FMPD Desa Setempat pada Kamis 14 September 2023. Tokoh pemuda desa Karangkembang Ahmad Amirudin yang juga sebagai Ketua FMPD mengatakan pihaknya hari ini melaporkan kasus dugaan indikasi penyelewengan DD tersebut ke Polres Kebumen. Menurut Amirudin, dari audit yang dilakukan oleh FMPD dana desa tersebut diselewengkan oleh perangkat desa dan badan usaha milik desa atau BUMDES terjadi sejak dari tahun 2021 hingga 2022 yang diselewengkan sekitar Rp330 juta. Dengan adanya laporan ini diharapkan pedagak hukum segera menindaklanjuti masalah tersebut agar dapat meredam gejolak masyarakat sehingga tidak menimbulkan anarkis pasalnya indikasi penyelewengan DD ini merupakan akumulasi dari 3 tahun terakhir ini. Hari ini kami melaporkan ke TIPIKOR, unit TIPIKOR di Kepulres Kebumen. Dilaporkan itu indikasi, indikasi ya, dugaan penyelewengan dana desa. Kalau nominalnya hari ini yang menurut perhitungan teman-teman, meskipun ini berdugaan, itu di angka sekitar 300 sekian, 330-an untuk dana DD tahap 1-3 tahun 2022. Harapan kami agar pihak kepolisian dalam hari ini Kepulres Kebumen melalui kanitnya atau melalui TIPIKOR segera menindaklanjuti masalah ini, agar masalah ini bisa meredam gejolak di masyarakat. Harapan, besar harapan kami sebenarnya, bagaimana jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masyarakat. Karena kami melihat masyarakat itu sudah mulai jengah, sangat jengah. Karena ini kan sebenarnya akumulasi dari persoalan-persoalan yang berkembang dari tahun 2001, 2002, sampai terakhir tahun 2003.